Kenapa saya bilang bukan barang bukti? Karena itu bukan menjadi bagian yang waktu ada pada saat persidangan. Kalau menjadi barang bukti itu pada saat persidangan sampai sebelum adanya putusan, itu masih diungkapkan itu barang bukti. Jadi kalau ada barang bukti, kemudian dianggap itu bukti yang kuat, tetapi malah tidak ditonggalkan, berarti itu jelas kalau menurut saya paling mungkin itu ada suatu rekayasa. Kenapa saya bilang suatu rekayasa? Rekayasa berarti harus memasukkan, tetapi paling tidak rekayasa dalam hal kasus. Jadi sebetulnya itu suatu bukti yang bisa juga digunakan, tetapi ditahan. Ya ditahan dengan urusan apapun. Oke, itu secara prosedurnya. Secara kontennya itu ada yang sangat mencurigakan dalam konten tersebut, yaitu kalau semua masyarakat bisa melihat sendiri, itu di balik tangan tersebut ada yang namanya daun. Kalau saya bilang mungkin, kalau saya salah bukan, itu namanya green cardinal. Jadi jumlah daunnya kayak gitu ya, kecil-kecil. Tapi masih lebih gede dari tangan. Di situ ada kelihatan sekali menutupi kamera pada saat tangannya itu di belakang di daun ya. Menutupi tangan, kemudian ke kamera antara kamera dengan si tangan. Akan tetapi dengan kamera yang dari jauh, waktu kita lihat saat si Jessica-nya pegang ke atas, kemudian saat si mereka bertiga ada, di situ kan ada kamera yang lain. Dari sudut tersebut, daun yang menutupi di kamera di sini nggak pernah kelihatan. Jadi bagaimana mungkin ada tanaman yang dari kamera sini, kelihatan ada tanaman harusnya dekat sama si pelaku. Sementara dari sudut lain, pas dari saat dishoot, itu nggak kelihatan tanaman tersebut. Ini tanaman siluman apa-apa. Kalau dibilang ini tanamannya dekat sekali sama kamera, nggak mungkin kan kameranya di atas, sangat di ethernet ya kan. Berarti kan tanamannya agak di bawah. Ya kan, harusnya kelihatan pada kamera yang jauh, ternyata tidak kelihatan. Itu yang saya bilang rekayasa. Kemudian juga tidak kelihatan wajahnya. Bagaimana bisa dijadikan bukti apabila wajahnya itu sendiri tidak kelihatan. Bagaimana kita bisa meyakini itu jawab wajah suatu pelaku. Nggak bisa sekedar katanya, saya butuh adalah datanya. Datanya itu sendiri bukan kata orang, tetapi dengan kita pengungkapan, kita pastikan dari kontennya, bahwa itu kemudian memang tangan yang bersangkutan. Dan kemudian nanti kontennya itu di cross-check dengan kamera yang jauh. Jadi kalau gerakan tangan, mengambil sesuatu, itu di kamera yang jauh kelihatan nggak? Nah, dengan demikian, kalau umpamanya ada juga gerakan yang kayak gitu, ketahuan jam berapa, berarti itu memang sinkron. Kalau tidak ada, jelasinnya satu konten yang dibilang, saya bilang itu jadi rekayasa. Cuma kalau ini mau diungkapkan, diajukan malah jadi memalukan bagi pihak yang mengajukan ini di sini. Karena apa? Jadinya kelihatan berupaya menguatkan sesuatu atau berupaya mengumpatkan sesuatu, malah yang jadinya jadi kacau. Jadi mengacaukan. Mbak bisa di... Satu lagi nggak? Satu minit, satu minit. Tahan ya, Mas, bentar. Mbak, bisa dibilang, Mbak, ini Jessica dengan mudahnya merangkai semua sehingga dia bisa mengetahui gitu, titik-titik kamera, mengetahui apa yang... Itu gimana melihatnya? Soalnya udah hafal gitu. Saya nggak bisa menduka soalnya hafal apa nggak, itu perilaku tersebut tidak kelihatan secara telematika. Telematika itu tidak pernah menduga, telematika adalah fakta pengungkapan. Jadi apa yang dia lakukan mengenai cari sudutnya nggak ada masalah. Kalau dia dibilang sangat ahli, kenapa justru dengan adanya CCTV yang paling deket sama dia, dia nggak bisa ngeliat. Yang jauh aja dia bisa ngeliat sampai dia tutupi, masa yang deket malah nggak kelihatan. Ya kan? Itu yang sesuatu yang... Jadi yang sangat aneh. Dan kalau itu memang jadi bukti, harusnya wajah dia kelihatan, dan perilaku dia kelihatan. Tapi ini kan belum. Jadi saya bilang tidak mau mengungkapkan bahwa ahli ini adalah kelalaian dia, sehingga lolos dari suatu kamera yang justru bisa mengungkapkan sangat jelas buktinya, gitu. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Abah.